Selamat malam bersama inilah Headline News Metro TV pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Andis Baswedan Muhammad Iskandar menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di acara program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas yang gelar oleh KPK. Salah satu gagasan yang Andis dan Muhammad sampaikan adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami melihat persoalan yang sama seperti tadi dipaparkan bahwa komitmen untuk memberantas korupsi harus mulai dari puncak, dari yang paling atas. Dan kita menyadari Indonesia seperti yang disampaikan didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Dan contoh-contoh seperti Muhammad Hatta, Hugeng, Baharurin Lopa, dan akhir-akhir kemarin adalah Pak Arti Jual Kostar adalah contoh pribadi-pribadi berintegritas yang saya rasa harus kita kembalikan lagi di republik ini. Ini persoalan yang amat serius, yang tidak boleh kita anggap enteng dan sederhana. Nah, tadi disampaikan tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan. Kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini adalah aspek apa? Satu undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.